Setelah dua bulan lebih, seorang bayi baru dibawa pulang orang tuanya dari rumah sakit daerah Muhammad Anwar, Kabupaten Sumeneb. Orang tua bayi menunggu hasil tes DNA karena menduga bayinya tertukar. Proses panjang pembuktian identitas bayi yang diduga tertukar di rumah sakit daerah Muhammad Anwar, Kabupaten Sumeneb, berakhir setelah dua bulan. Pasangan Subroto dan Norma Ningsih, warga desa Nyabakan Barat, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, akhirnya mengambil bayinya di rumah sakit setelah mendapat kepastian hasil tes DNA dari Polda Jatim. Subroto, orang tua bayi mengaku lega dan yakin dengan hasil tes DNA bahwa bayi yang diduga tertukar adalah darah dagingnya sendiri. Sebelumnya bayi perempuan yang lahir pertengahan November 2020 lalu itu selama dua bulan dirawat di rumah sakit umum daerah Muhammad Anwar, Sumeneb. Sekarang, Alhamdulillah, jadi betul anak saya. Semoga menjadi anak yang soleh. Sejak awal pihak rumah sakit sebenarnya sudah membantah tuduhan bayi tertukar karena rumah sakit mengklaim sudah menerapkan standar operasional pelayanan dalam setiap tindakan medisnya. Namun karena pihak orang tua bayi curiga, tes DNA dilakukan di Polda Jatim pada awal Desember 2020 lalu. Sebenarnya tidak ada apa-apa, Pak. Tadi kan saya bilang tidak ada apa-apa cuma karena kecurigaan keluarga. Jadi itu namanya sudah musibah bagi saya. Jadi tidak ada. Semua rumah sakit itu menggunakan S-P. Kasus dugaan bayi tertukar bermula dari kecurigaan Norma Ningsih, ibu sang bayi. Tiga hari pasca melahirkan, Norma mengaku curiga saat hendak menyusui bayinya. Norma kaget melihat rambut bayi sudah tebal padahal saat dilahirkan rambutnya masih tipis. Namun hasil DNA dua bulan kemudian menyatakan DNA bayi dan kedua orang tua identik. Sehingga Pak Sutri Muda ini langsung mengambil bayinya di rumah sakit dengan disaksikan pihak Polres Sumenap. Ahmad Rahman, Sumenap.